Kapasitas hotel pencegahan epidemi menyambut arus balik warga Taiwan dari luar negeri diberitakan tidak seimbang dengan jumlah permintaan yang ada. Saat ini banyak warga net mulai mengeluhkan masalah serupa yakni sulitnya mencari akomodasi untuk menjalankan karantina saat tiba di Taiwan. Bahkan ada hotel yang menarik harga sebesar 7.400 dolar Taiwan per malamnya. Di samping harga yang kian mahal, kapasitas hotel pencegahan epidemi dalam negeri pun tidak seimbang dengan jumlah permintaan terutama untuk kawasan utara Taiwan. MOTC di lain pihak akan menaikkan jumlah subsidi menjadi 1.500 perharinya dengan harapan tidak ada kenaikan yang melebihi batas wajar. MOTC juga menganjurkan masyarakat untuk memanfaatkan lembaga karantina terpusat yang tersedia oleh pemerintah pusat saat kembali ke tanah air. CECC juga akan menyediakan 21.600 kamar guna menyambut kepulangan warga Taiwan. Terima kasih telah menonton!